Terhadap isu yang pertama ini, saya ingin mengajukan dua postulat. Yang pertama adalah Primo Executienda Esferbis Vis Neseremonis Visto Obliteratur Orasio, Sivelex Sine Argumentis. Yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeriluan dalam menemukan hukum. Artinya apa yang terdapat dalam Pasal 24C dan Yunto Pasal 74, Pasal 75 tidak ada interpretasi lain. Apa yang terdapat di dalam Fundamentum Petendi, baik oleh Kuasa Hukum Paslon 01 maupun Kuasa Hukum Paslon 03, sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau Mahkamah Konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya Kuasa Hukum Paslon 01 dan Kuasa Hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas behinsel atau asas yuridikitas. Yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya. Mahkamah Konstitusi yang mulia, isu kedua yang akan kami terangkan adalah mengenai keabsahan pasangan calon presiden, wakil presiden Prabowo Sidianto dan Gibran Rakawuming Raka yang juga menjadi dalil dari Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03. Terhadap hal ini ada empat catatan ahli. Pertama, masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Soyokiannya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait pasangan calon, Prabowo Sidianto dan Gibran Rakawuming Raka, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkeberatan terhadap keabsahan tersebut seharusnya mengajukan gugatan ke PT UN. Ketika ini tidak dilakukan, berarti pasangan 01 maupun 03 telah melakukan apa yang kita sebut dengan istilah rest for working atau melepaskan haknya. Yang kedua, secara de facto pada masa kampanye saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam. Yang ketiga, masalah yang terkait batas usia. Menurut pendapat kami, KPU hanya melaksanakan putusan MK. Sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, putusan MK dalam perkara akua yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Di sini tentunya berlaku asas preferensi umum. Yang itu kita dapat pada semester satu di fakultas hukum dimanapun di dunia ini. Yaitu Lex Superior Delogat Regi Inferior. Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa seketika pada saat suatu putusan MK itu berlaku, seketika itu juga dan ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka sesungguhnya sifat dari peraturan yang di bawahnya itu bukanlah verniktebar, bukannya dapat dimintakan pembatalan, tetapi dia bersifat nikte atau batal demi hukum. Dengan demikian, dalil terkait keapsaan Paslon Prabowo Subianto dan Raka Buming. Raka ini sebetulnya sudah close the case.